Hai ini Mas kita langsung ngobrol aja nih Mas baru-baru ini rame nih Mas terakhir yang ngobrol soal apa ya masuk itu yang UU apa ya MK ya ya betul-betul MA nih Mas yang lagi rame nih Mas soal perubahan lagi nih batas usia calon gubernur wakil gubernur yang tadinya tiga batas 30 nya adalah ketika penetapan sekarang diubah batas 30 tahunnya menjadi setelah pelantikan ya Nah nah ini gimana Mas agak-agak mirip dengan kasus MA beberapa waktu lalu Mas Iya apa yang Mas Firdos sampaikan bahwa ini mirip dengan keputusan MK 90 yang dulu menguji ketentuan 169 Kia di dalam menurut-menurut 7 2017 tentang pemilu nah hal yang sama juga terjadi di pengujian PKPU ya bagaimana 9 2020 khususnya di norma ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D ya mengenai usia lagi ya makanya ini kan semacam membangkitkan memori koleksif kita kembali ya dengan putusan MK 90 itu bedanya kalau dulu karpet merahnya digelar untuk kakaknya Gibran sekarang diputusan mahkamah agung justru diberikan kepada Kaisang gitu ya pertama begini Mas Firdos kalau kemudian Partai Garuda PSI dan beberapa pihak di lingkaran istana mengatakan tidak ada hubungannya dengan pencalonan Kaisang misalnya rasa-rasanya itu sulit dibantah ya karena kalau kita lacak misalnya kepentingan politik geneologi secara politik itu kan sebenarnya orang sudah pada tahu ya bahwa cukup banyak pihak yang kemudian mencoba mencalonkan atau setidak tidaknya mewacanakan Kaisang sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur khususnya di daerah DKI Jakarta cuman karena persoalan terbentur dengan usia maka dicarikanlah jalan keluarnya nah salah satu kemudian jalan keluarnya yang ditangkap oleh publik adalah putusan mahkamah agung ini putusan 23P 2024 ini makanya kalau kemudian kita mengatakan bahwa putusan mahkamah agung memang sengaja didesain untuk kepentingan pencalonan Kaisang ya itu juga tidak bisa kita bantah gitu itu jelas secara geneologi politik nah yang kedua Mas Firdaus kalau kita baca baik-baik putusan mahkamah agung ini kan sebenarnya kita tidak melihat rasio legis yang cukup kuat ya terlalu lemah nah biasanya rajimnya sebuah putusan kalau rasio legisnya lemah kita sudah bisa menangkap bahwa itu pasti lebih kuat nuansa politiknya dibanding kepentingan hukumnya nah makanya kemudian kalau kita hubungkan dengan apakah putusan mahkamah agung memang sengaja didesain untuk kepentingan pencalonan Kaisang itu sudah bisa kita pastikan karena memang kita tidak bisa menangkap apa sih sebenarnya argumentasi apa sebenarnya rasio legis di dalam putusan mahkamah agung itu ketiadaan rasio legis yang kuat itu pertanda bahwa memang putusan mahkamah agung itu ya jelas untuk ditujukan untuk kepentingan pencalonan Kaisang nah yang ketiga hal yang paling menarik kalau kita perhatikan baik-baik putusan ini sebenarnya kan ada kekiliruan yang dibuat oleh mahkamah agung karena seolah-olah mencampur adukan antara rejim pelaksanaan pilkada dengan rejim pelantikan yang sejatinya tidak masuk di dalam rejim pilkada jadi bahasa kalau dulu di tahun 2010 saya masih ingat betul dulu memang KPU sebagai penyelenggara menetapkan perhitungan batas usia itu itu dimulai pada saat proses pendaftaran ya kemudian berubah di tahun 2016 dimana kemudian taksir KPU dihitung pada saat proses penetapan pasangan calon nah itu kemudian dirubah oleh mahkamah seolah-olah proses perhitungan usia atau batas usia itu dilakukan pada saat proses pelantikan nah problemnya adalah soal pendaftaran penetapan pasangan calon mungkin masih bisa kita tangkap sebagai bagian dari proses pelaksanaan pilkada tetapi kalau pelantikan itu sudah bukan bagian dari rejim pilkada jadi kalau kemudian KPU seolah-olah dipaksa merubah PKPU-nya sementara pelantikan itu bukan bagian dari rejim pelaksanaan pilkada itu yang sangat sebagai bagian yang keliru dari putusan mahkamah agung jadi saya merasa bahwa apa yang diputuskan oleh mahkamah agung di dalam putusan 23-2024 itu memang adalah desain besar bagaimana meloloskan keesang di dalam panggung pertarungan pilkada di tahun 2024 yang memang disediakan, disiapkan oleh mahkamah agung yang lagi-lagi membuktikan Mas Firdaus bahwa ya kekuasaan memang selama ini sudah mulai terbiasa menggunakan mata kakinan telinga pengadilan untuk kepentingan melangkan kekuasaannya ya dulu kalau MK sekarang mahkamah agung begitu Mas Firdaus apalagi ini kan kalau kita lihat dari proses gugat yang diajukan oleh ketumnya Garuda ini kan Mas Firdaus ini kan cuma tiga hari ya Mas Firdaus kemudian diputuskan gitu ini kan kalau dari sisi hukum tata negara ini apakah hal-hal yang wajar nih tiga hari untuk dipertimbangkan kemudian diputuskan ya tentu itu adalah hal yang tidak wajar gitu ya mahkamah agung boleh saja menggunakan alasan asas peradilan cepat tapi dalam konteks memutuskan perkara terutama norma yang menurut saya itu adalah norma yang urgen karena ini adalah taksir dari undang-undang itu menurut saya tiga hari adalah waktu yang tidak wajar tidak ada sebuah proses dimana kemudian pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan mahkamah itu betul-betul dilakukan secara cermah dan teliti makanya saya bilang tadi salah satu tanda putusan ini memang didesain lebih banyak mengakomodir kepentingan politik itu karena memang sengaja juga diputuskan dalam waktu yang cepat gitu kenapa dia cepat? karena memang lebih kuat nuansa politisnya lebih kuat syahwat politiknya dibandingkan dengan kepentingan hukumnya kalau kemudian dibuat secara cepat hanya dalam waktu tiga hari misalnya itu pertanda bahwa putusan itu tidak mungkin diambil dengan pertimbangan-pertimbangan cermat pertimbangan-pertimbangan yang matang lebih kepada pertimbangan politik nah kalau pertanyaannya apa pertimbangan politik? lagi-lagi soal tadi ini adalah cara atau metode bagaimana kemudian kekuasaan mencoba mencari celah agar kekuasanya bisa dilanggemkan dengan cara apa? yang menyeramahkan maagum dan itu kan seperti yang saya bilang tadi ini mirip betul dengan putusan 90 kemarin itu yang saya bilang atau yang saya anggap sepertinya kekuasaan sudah terbiasa dengan cara-cara seperti ini cara-cara yang menurut kami sebagai orang hukum itu di luar nalar berhukum kita bahwa ada proses perubahan-perubahan yang memang dianggap penting ya lakukan dengan cara-cara baik gitu terutama bagaimana membuka ruang partisipasi bagi publik membuka ruang kritik membuka ruang agar dinamika itu memang muncul dan berkembang sesuai dengan kanal yang sesungguhnya gitu ya kanal yang menurut kita waras di mata publik bukan hanya semata-mata mengedepankan kepentingan politik atau mengedepankan syahwat politiknya saja gitu begitu berarti reaksinya juga sudah dipertimbangkan dong ya mas kalau misalkan secara umumnya secara logis saja kita secara simpel sudah bisa menebak nih oh kok ini hampir sama ya sama MK beberapa waktu lalu kok ini sama lagi ya persis berarti secara ini sudah dipertimbangkan dengan matang ya reaksinya pun seperti ini gitu bakal ada penolakan dan lain sebagainya persis saya pikir itu sudah dipertimbangkan ya dan reaksi dari publik yang mengkritik habis-habisan makam agung juga pasti sedang dipertimbangkan tidak mungkin sudah dipertimbangkan sejak awal makanya saya bilang ini mempertaruhkan bukan hanya maruah proses pelaksanaan pilihanan kita tapi lebih daripada itu ini mempertaruhkan maruah makam agung sebagai lembaga peradilan di level judicial gitu ya kan menjadi sangat aneh di mata publik bagaimana mungkin kepentingan kekuasaan itu ditukar dengan maruah atau nama lembaga kita lembaga yang bernama makam agung itu makanya saya bilang tadi ini sangat disayangkan ketika kemudian putusan-putusan makam agung yang tidak punya landasan dibuat hanya untuk kepentingan melakukan kekuasaan itu justru ditukar dengan mengorbankan nama-nama makam agung atau maruah lembaga peradilan kita ini gitu itu membuat publik seolah-olah berpikir bahwa ya ini adalah semacam ketidakwarasan dalam berpikir kita gitu gitu mas kudus baik 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 nah ini kan putusan sudah dibuat oleh MH nah kemudian apakah KPU bisa bisa menolak ini untuk dimasukkan ke PKPU atau harus dijalankan ya sebenarnya saya tidak ingin terjebak apakah ini mesti ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak tetapi kalau pertanyaannya apakah mesti merubah PKPU tentu saja karena memang hukum administrasi kita ya bekerjanya seperti itu ya bahwa setiap putusan-putusan pengadilan itu mesti ada proses adaptasi di dalam sistem hukum yang menuntut perubahan terhadap PKPU itu tapi perdebatannya kan lebih kepada level substansial ya misalnya begini kalau sebelumnya PKPU 9 2020 mengatur bahwa hitungan masa usia ditetapkan pada saat penetapan pasangan calon sementara Mahkamah Agung di putusan 23 2024 kemarin menyebut bahwa hitungan masa usia dihitung pada saat pelantikan saya lebih baik mengembalikan ke undang-undangnya karena kalau secara prinsip di dalam undang-undang pilkada undang-undang 10 2016 khususnya pada ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E itu kan menyebut bahwa syarat usia itu memang 30 untuk calon gubernur dan wakil gubernur sementara untuk bupati, wali kota, dan calonnya wakilnya masing-masing itu 25 tidak menyebutkan nah sementara tidak menyebutkan kapan batas usia itu mulai dihitung nah lajumnya dalam berbagai macam produk-produk persyaratan usia dalam pes PNS pejabat tinggi pimpinan pertama dan lain sebagainya kita berkaca bahwa sebenarnya usia itu mestinya dihitung pada saat masa usia itu memang memasuki kalau 30 tahun berarti kan batas usia dihitung pada saat 30 tahun lebih dari sehari seharusnya sudah melewati batas usia kan artinya tidak memenuhi syarat jadi mestinya yang paling tepat adalah ketentuan PKPU yang 2010 yang lalu itu dimana batas usia 30 tahun itu dihitung pada saat proses pendaftaran itu yang paling tepat sebenarnya jadi secara subtansial sebenarnya kita mestinya tunduk terhadap undang-undang 10 2016 yang memang menyebutkan secara eksplisit bahwa ketentuan usia itu dimulai pada saat 30 tahun itu kapan 30 tahun itu mestinya pada saat pendaftaran kalaupun misalnya itu mau digeser pendaftaran ke penetapan pasangan calon itu masih make sense masih masuk akal gitu kenapa karena penetapan pasangan calon itu memang masih menjadi rangkaian dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah nah kalau yang diputuskan oleh mahkamah pada saat pelantikan itu tidak masuk akal karena lagi-lagi pelantikan itu tidak masuk di dalam rejim pilkada begitu mas yang sangat merah merah buat kaisang salah satu ini ya salah satu sosok dan ini adalah kaisang karena sekarang usia kaisang kalau saya lihat sekarang dia lahir 25 Desember 94 sekarang usianya 29 tahun nah kalau kita lihat perunutan rangkaian dari pilkada nanti tanggal 27 November itu baru pemungutan suaranya gitu ya kemungkinan pelantikannya akan ada di bulan Desember dan dan pas ya usianya 30 tahun jadi makanya orang nggak bisa disalahkan juga kalau mengarah situ ya tujuannya mas walaupun belum ada statement secara resmi kaisang akan maju ya mas iya kendatipun kaisang belum menyatakan resmi maju di dalam pilkada nanti Jakarta atau dimanapun tetapi kan bayangan kita sudah ada bahwa sejak awal ada upaya untuk mewacanakan kaisang untuk maju di dalam proses pemilihan kepala daerah nah justru urutan waktu itu wacana yang memunculkan kaisang sebagai calon tetapi kemudian terkendala dengan syarat umur inilah yang kita tangkap sebagai alasan kenapa kemudian kita menyebut soal karpet merah itu nah kalau kita pakai urutan kejadian itu termasuk upaya untuk mewacanakan kaisang sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur termasuk di Jakarta dan lain sebagainya kita hubungkan dengan putusan mahkamah agung berarti kan kita nangkap poinnya bahwa putusan mahkamah agung tidak ada lain tidak ada bukan memang ditujukan untuk kepentingan pencalonan kaisang jadi logika yang dibangun oleh mahkamah agung sebenarnya sederhana sesederhana itu ditangkap oleh pabrik sebagai bagian dari upaya menghadirkan karpet merah untuk kepentingan kaisang bolehlah misalnya partai garuda atau PSI sendiri atau lingkaran istana mengatakan bahwa ini ini gak ada hubungannya dengan kaisang tetapi logika yang kita coba bangun itu lagi-lagi mengarahkan bahwa putusan mahkamah agung jelas ditujukan untuk kepentingan pencalonan kaisang karena ya seperti Mas Pirdos tadi bilang kalau kita pakai urut-urutan waktu termasuk usia kaisang misalnya ya tidak mungkin kaisang bisa maju di dalam kontestasi pilkada dengan umur yang sekarang gitu ya kalau dia misalnya kelahiran apa di tanggal 25 desember otomatis kalau menggunakan syarat PKPUN sekarang pada saat penetapan pasangan calon ya jelas tidak masuk satu-satunya pilihan sekarang adalah menggunakan alat mahkamah agung menggunakan alat peradilan untuk memaksakan regulasi perubahan regulasi demi kepentingan kaisang gitu bedanya kalau kemarin menggunakan tangan mahkamah konstitusi sekarang menggunakan tangan mahkamah agung kalau sekiranya pedang tidak ada sengketa PHPU pilat misalnya dan nama baik MK itu sudah bisa dipulihkan ada kemungkinan mungkin menggunakan alat mahkamah konstitusi lagi itu untuk merubah masyarakat pencalonan usia itu tetapi sayangnya memang karena kadung persoalan keputusan 90 muncul persoalan pencalonan juga menimbulkan kontroversi dan sekarang sedang ada proses senketa pilat di mahkamah konstitusi akhirnya jalan yang kemudian digunakan adalah menggunakan tangan mahkamah agung ini yang menurut kami orang hukum selalu disebut sebagai upaya untuk mempolitisasi lembaga peradilan dalam hal ini mahkamah agung atau yang sering kita sebut sebagai politisasi mas ini kalau melihat kita melihat prosesnya pilkada ini udah mulai mengarah-mengarah ke banyak campur tangan campur tangan untuk orang politik ini kan yang paling mungkin paling sangat di di diikuti orang dalam pilkada Jakarta ada kemungkinan nggak akan ada campur tangan politik untuk pilkada Jakarta yang juga akan kita gelar dalam waktu beberapa bulan ke depan saya sih membayangkan kita sedang mengalami semacam dejahu dari pilpres kemarin apa dejahu itu salah satunya adalah campur tangan kekuasaan yang terlalu besar dalam proses elektoral cuma bedanya kalau kemarin pilpres sekarang masuk ke arena pilkada apakah misalnya memungkinkan ada mobilisasi kekuasaan untuk mendukung calon tertentu sangat memungkinkan apalagi kemarin tidak ada proses pengadilan secara terbuka secara adil secara fair terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semasa pilpres entah itu mobilisasi untuk kepentingan pemandangan calon tertentu kemudian ketidakneutralan presiden penggunaan bansos untuk kepentingan politik tertentu atau yang sering kita sebut sebagai politik gentong babi itu nah hal-hal seperti ini saya membayangkan akan akan kembali terjadi di proses pilkada 2024 ini akan ada semacam upaya untuk memenangkan calon-calon tertentu dengan cara-cara ya yang tidak wajar sebagaimana yang terjadi di dalam pilpres kemarin kan itu yang kita khawatirkan gitu begitu mas nah mas terakhir mas kalau misalkan semuanya kita sudah tahu ini arahnya mau kemana dan lain sebagainya dan disana juga sudah mempertimbangkan ya apa yang akan terjadi reaksinya di publik nah ini gimana kita kedepannya mas ke masyarakat terutama kepada badan-badan pengadilan yang ada di Indonesia untuk mengembalikan keperdayaannya itu gimana ya saya pikir yang pertama publik tetap harus mengaktifkan kewarasannya kita tetap mesti harus melakukan protes kritik meributkan hal-hal yang kita anggap di luar nalar tidak masuk logika kita gitu ya termasuk putusan-putusan pengadilan yang kita anggap juga bermasalah seperti putusan mahkamah agung sembari kita juga penting menggunakan kanal-kanal yang bisa kita manfaatkan betul bahwa saluran secara hukum mungkin bukanlah pilihan satu-satunya bahkan mungkin bukan pilihan yang paling efektif tetapi tetap mesti kita gunakan disamping memang kita memuatkan gerakan masyarakat sipil untuk membangun sikap protes terhadap keputusan-keputusan termasuk keputusan lembaga peradilan yang memang ya di luar nalar kita gitu nah cara-cara misalnya seperti bagaimana upaya untuk melakukan proses kajian terhadap putusan mahkamah agung ini termasuk juga ada kemungkinan melaporkan hakim-hakim yang dianggap memutus perkara tanpa pertimbangan yang memadai tadi tidak punya pertimbangan yang rasionable tidak punya rasio legis yang memadai dan sebagainya tetapi kemudian memutuskan hal-hal urgen semacam ini kan menjadi pertanyaan ada kemungkinan ruang untuk melaporkan kepada komis judicial juga sangat terbuka gitu ya termasuk misalnya menggunakan kanal-kanal judicial review kalau memang itu memungkinkan jadi saya sih berpikir bahwa akan ada semacam kombinasi cara-cara penelitian secara hukum tetapi tidak boleh bertumpu ke sana sembari menguatkan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan protes untuk melakukan kritik tajam terhadap putusan-putusan termasuk putusan pengadilan putusan mahkamah yang dikeluarkan kemarin begitu terima kasih banyak mas Ediansah atas opini-opininya menarik sekali mudah-mudahan bisa terus kita lakukan secara konsisten hal-hal seperti ini lewat diskusi lewat cara pengadilan secara lewat pengadilan juga kita lakukan mudah-mudahan ada hasilnya kita bisa mendapatkan mudah-mudahan badan pengadilan kembali mendapatkan kepercayaan di mata publik terima kasih banyak mas Ediansah sama-sama mas Kedos selamat sore